Garuda Pancasila, akulah pendukungmu Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentusan Pribadi bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, maju Assalamualaikum Wr. Wb Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air Pada malam hari ini saya berada di base camp kaligrafi dari Gus Haris Ada di Lampung ini, Lampung Utara Saya bertemu Gus Haris, baik di Jawa, di Lampung, selalu bersama Dan tentu ini liputan bukan biasa, tapi liputan yang luar biasa Karena saya selalu menyatakan, sebagaimana hal diskusi, Allah berfirman Aku di bumi dikenal melalui cinta Cinta berbagi pada setiap hati Dan keindahannya di bumi, wujudnya adalah sening Nah dari sini, karena kita ini dibesarkan oleh MPU Mati Uweb MPU, dan di negeri kita ini mayoritas Bahkan MPU mayoritas hormas terbesar dunia Menurut para peneliti Untuk kali ini, saya siaran live Siaran langsung di base camp ini Dalam kerangka apresiasi Menghargai karya Menghargai keindahan Dan Gus Haris sejak lama, 8 August 2014 Coba menyelinga berkisah dulu Latar belakang Sampai bisa menciptakan Seperti ini teman-teman Ini lambang edu Dan setiap warga edu selayaknya menjadi penanda Kalau ada tangan biar tahu, tidak usah berkata-kata Berita segul Ya, sejauh mana jeningan mulai berkarya Sebetulnya kita memulai berkarya Itu sejak muda Memulai berkarya Sejak di pesantren Lahir Lahir Kalau lahir saya di Malang Salam buat teman-teman di Malang Kalau Abah memang asli kudus kan Abah asli kudus, Ibu Malang Lahirnya di Malang Tapi besar juga di Kudus Besar di Kudus Pesantren Sempat menyampu pesantren di Genggang Tanim Bukup Gerotokan Dan Mbak Narowi Dapat pengalaman-pengalaman seperti ini Sebetulnya waktu di Genggang Tanim Timur Saya malah mengenak pada saat itu melihat orang bikin-bikin Secara otodidak saya juga ikut mencoba Oh saya bisa kok Mungkin yang menuju dengan jadikan tempat inspirasi itu Mungkin sudah gak ada Sudah gak ada Malah ini bergerak secara Massive Nah kemudian ketika kita sudah Melakukan berbagai macam kehidupan Dengan berbagai macam usaha Usainya jatuh bangun Jujur kalau masalah kehidupan Kehidupan bisnis Kita sudah pernah berada di Sempat berada di pertengahan Pertengahan mencapai atas Pada tahun 2012 Hancur total 2000 usaha Gak usaha Waktu itu ada pengergajian Sumil Pengergajian kayu Kayu olahan Jadi kayu-kayu bangunan Kita sampai suplai ke Jakarta Suplai sampai ke Ucapala Bukan soal gagal Tapi mungkin Akan menjadi pengantar soal Perkayuan Setelah ini pakai kayu Tapi sempat jual beli mobil Sempat kita juga buka Surum tidak resmi Punya surum tapi gak resmi Surum sampai tidak resmi Sampai mencapai hampir Pulauan unit Juga di bidang Di bidang traveling Kita juga memang punya Punya kendaraan Untung travel pribadi Punya hancur Tapi hancur di tahun 2012 2012 memang hancur total Sampai habis Habis-habisnya Kita Allah Kalau sudah muter Gak ada kesalahan Dalam konteks main-main Dalam konteks apapun Dalam konteks Yang menghambur-hamburkan uang Untuk hal-hal yang tidak perlu Gak ada Tapi ketika Allah matun Lewang Jawa Depan kementek Bicara nanteknya gampang Hanya dalam kurun waktu 6 bulan habis Dari semenjau Mobil dijual Sama orang Kita nyari Nyari ini malah Menghabiskan Uang juga Menghabiskan uang juga Malah akhirnya Yang lain terbengkalai Akhirnya habis semua Tapi itu bagian dari Apa ya Naga Kalau sebut Cinta itu kan kebaikan Oh iya Karena iman yang kau miliki Mengajarkan begitu Sampai seni Ditinggalkan Sampai seni juga Ditinggalkan Sampai tahun 2013 Semua kita Kita tinggal Sampai 2012 Kita tinggalkan semua Hanya untuk Mengejar Perekonomian Ternyata gak bisa Sudah dikejar Kita sudah naik pun Akan hancur Berapa mental hidupnya Dengan tetap Moja ngaji Alhamdulillah Tetap kita Kita kehidupan Dengan-dengan para Dengan sosial Sosial para Gawagis Terus para Tahun 2012 2013 ketika Hapis Saya mulai Semua ini Usaha ini Dari 0 Dengan tanggungan Anak di Tusan Tren 2 Kita udah gak punya Apa-apa Anak di Tusan Tren 2 Bingung Nah pada saat Itulah mulai Saya mencoba Untuk Aku duit Keinginan Untuk Oh mungkin Dari kaligrafi Aku tak coba Dulu kaligrafi Saya mulai Untuk dari manual Dari manual Manual Kita Produksi kaligrafi Kecil-kecilan Alhamdulillah Dalam waktu Waktu 1 bulan Ini 1 bulan 1 bulan 2 bulan Alhamdulillah Sampai apa Yang sempat Hilang dari Kita Dikembalikan oleh Allah Malah di kaligrafi Dari 2014 Yang 0 Betul-betul Nol Sampai rumah Kita sewakan Waktu itu Untuk modal Ini yang Makan rumah Untuk modal Rumah dibagi dua Yang satu Yang sebelah Ditinggalin Yang sebelahnya Dikontrakin Alhamdulillah Semoga kembali Rumah Udah Nggak ada Permasalahan Kita tempatin Sediri Dan sebagainya Kemudian Kendaraan Yang dulu Udah pernah Hilang Dikembalikan lagi Sama Namanya Nggak ada Berkah Saya Orang Yang Membuktikan Bahwa Ikut NU Itu Berpah Dari Manapun Sudut Dari Manapun Sudut Dan Hidup Buktikan Dalam Pengalaman Yang ketiga Kalau Mendinggal Didoakan Husnu Khotimah Dan Itu Tentu Diamini Oleh 1207 Karena Saya Beranggapan Gini Kalau Orang Itu Sudah Pasang Lambang Di rumah Itu Sama Jasa Dengan Si R.M. Yes Malah Malah Nah Nanggok Ya Saya Masang Panggilan R.U. Suar Kua Dan Gini Gini Kita Lihat Taninya Menjendingan Tunjukkan Beberapa Item Yang Berkaitan Dengan Ini Yang Lugu NU Terus Ini Yang Jam NU Jam Ini Lampisasi Yang Terus Ada Laki Mutamar Ini Ini Mutamar Ini Mutamar Ini Ada Tulisannya Mutamar Ini Turan Saja Tapi Bagi Siapapun Yang Punya Penanda Bahwa Di Lampung Itu Ada Mutamar Ke 34 Ini Wujud Oke Seperti ini Ada yang Coklat Juga Seperti ini Ini Juga Kaligrafi Jam Ini Surah Al-Ikhlas Kemudian Kalimah Al-Ikhlas 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 Dengan Jam Ini Kaligrafi Kemudian Di bawahnya Simbolisasi MO Jadi Beli Jam Beli Kaligrafi Ada Simbol Atau Simbol ARO Pasang MO Ada Kaligrafinya Dan Semua Terbuat Dari Kain Dasarnya Terus Ini Juga Kalau Seperti ini Orang Mengambil Berapa Kalau Yang Besar Sekitar 2 Jutaan Untuk Jual Secara Secara Untuk Konsumen Ini Pasaran Konsumen Secara Ini Kalau Kita Kira Melah Paket Bisa Bisa Aman Aman Soalnya Ada Gajah Jadi Tetap Aman Gila Gila Kita Sudah Kirim Sampai Banyang Kita Kirim Sempat Kita Kirim Banyuwangi Ponorogo Malang Blitar Kemudian Kendal Sudah Pernah Kita Kirim Termasuk Di Gunung Pati Semarang Kita Kirim Teman Teman Ini Saya Akan Record Terlibat Di Dalam Pemasaran Ini Karena Seperti Penanda Orang MPU Dan Harganya Juga Terjangkau Kalau Yang Ini Sebenarnya 300 Kalau Itu Hanya Sekitar 700 Itu Kan Harga Penanda Konsumen Ya Kita Harga Seumumnya Juga Umumnya 700 Kemudian Kalau Yang Ini 750 Sudah Ada Kaligrafi Sudah Ada Simbolisasi Dan Ukurannya Ukuran Besar Ini Kita Sekarang Melihat Dari Dekat Ruang Kerja Boleh Supaya Sambil Ngomong Dulu Yang Nyoteng Sotik Dari Jambi Anak Kulangan Menetap Di Jambi Tidak Tidak Lalah Akan Dijodoh Dengan Taris Supi Dijabi Cuman Kok Tidak Disegerakan Ini Yang Tanggung Cera Gus Hasan Ini Gus Hasan Juga Ikut Saya Bersama Anak Lanang Yang Tadi Dan Dia Taris Supi Tiga Tahun Nanti Biar Komentar Sambil Ngindong Anak Ayah Ini Kelih Dulu Secara Kerjamu Karena Ilmu Universal Oh Ya Tidak Oke Jadi Kita Pengerjaan Pengerjaan Sesuai Dengan Pengerjaan Kita Kerjakan Huruf-hurufnya Terlebih Dah Mengerjakan Huruf-hurufnya Baik Secara Langsung Ataupun Secara Terpisah Baik Secara Untuk Ataupun Secara Terpisah Kita Produksi Huruf-hurufnya Seperti Ini Baru Kemudian Polanya Ditempel Lagi Ke Media Yang Sudah Kita Siapkan Seperti Ini Yang Sudah Yang Sudah Kita Potong Termasuk Kalimah Bismillah Basmallah Kemudian Kalimah Tauhid La'ilaha La'ilallah Lambang N.O Dan Sebagainya Dan Ini Rangkaian Yang Terpisah Dari Solawat Dari Solawat Tip 20 Kemudian Dan Tulisan Tulisan Yang Lain Nah Seperti Ini Juga Ini Rangkaian Basmallah Yang Sudah Kita Potong Ini Basmalah Yang Kita Potong Bismillah Rahman Rahim Kalimah Kalimah Basmalah Ini Nanti Akan Menjadi Rangkaian Dari Kaligrafi Yang Insya Allah Akan Baru Kemudian Tahap 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 Ditempelkan Seperti Ini Ditempelkan Pada Tahap 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 Kalau Peralatan Yang kita Perlukan Seperti Ini Peralatan Untuk Pemotongan Untuk Pemotongan Buruk Nah Tapi Secara Tidak Langsung Ini Kepala Ini Bukan Asli Dari Bawaan Mesin Jadi Ini Harus Kita Modifikasi Baru Bisa Seperti Ini Ini Memang Bahan Kayu Jati Belanda Bahannya Dari Kayu Jati Belanda Yang Memang Sudah Kita Bisah Bisah Untuk Bahan Bahan Ini Semua Kemudian Nah Kemudian Ya Ini Produksi Produksi Yang Sudah Kita Produksi Ini Untuk Simbolisasi NO Semua Lambang NO Yang Ada Siger Lambang Lampung Seperti Itu Yang Kita Sementara Kita Bisa Bisa Perlihatkan Ini Ruang Produksi Lagi Di Sementaranya Nah Inilah Kita Produksi Nah Kita Yang Produksi Kalimah Allah Muhammad Perstelnya Seperti Itu Kita Produksi Banyak Kaligrafi Yang Kita Produksi Mudah Mudah Nanti Satu Saat Bisa Mengenal Lebih Lanjut Pada Acara Acara Berikut Dari Sementara Ini Teman Teman Gus Hari Sementara Orang Yang Tahan Banting Sejarah Dan Orang Yang Ulap Dan Juga Orang Yang Setia Atas Ke Angkuannya Dari Sini Mongole Kebertaan Hidup Semoga Sehat Selalu Amin Amin Berkebertaan Keluarga Juga Anak-anak Musole Atas Sosialisasi Penanda ANU Ini Dan Tolong Ini Gus Kalau Teman-teman Mau Pesan Bisa Datang Langsung Kesini Ke Base Game Atau Lebih Tepat Menghubungi Dulu Secara Nomor WA Bisa Disampaikan Oh Iya Untuk WA Yang Bisa Dihubungin Di 0 8 2 3 7 9 3 1 8 4 0 5 Diulang Supaya Saya ulangi lagi WA Yang bisa Dukungin Baik Telepon Maupun WA Itu Di Nomor 0 8 2 3 7 9 3 1 8 4 0 5 Terima kasih Teman-teman Ini bisa Diakses Langsung Dan ini Berlaku Entah Di luar negeri Teman-teman Di Brunei Di Malaysia Di Thailand Atau Di Singapura Yang terdekat Asia Tenggara Apalagi Di Nusantara Bisa Dilayani Oleh Gus Harif Kemudian Gus Salah Agus Coba Diminta Kesini Teman-teman Sebuah karya Tentu Kalau sudah Barang Bagus Begini Itu tadi Dapurnya Dapur Di pedel-pedel Di rangkaian Seperti Masak Ini Lembut Kayak Gini Kalau Bukan Orang Telaten Akan Menemukan Kesulitan Dan Tentu Kawan-kawan Akan Bisa Melihat Karya Ini Dan Menjadi Penanda Itu tadi Baik Para Pejabat Di Indonesia Juga Para Pengusaha Juga Pengurus-pengurus NU Dan Banom-Banomnya Atau Orang Yang Simpati Kepada NU Boleh Sanya Nah Ini Memang Kita Kita Mengupayakan Kemandirian NU Dari Sini Jadi Kadang-kadang Warga NU Ini Kalau Enggak Ada Yang Juga Enggak Mau Beli Nah Ini Akan Kita Coba Simbol Simbol NU Jadi Rumah Terpasang Dengan Baik Tapi Secara Mandiri Mereka Beli Sendiri Tidak Ada NU Itu Minta Dari Pengurus Apalagi Tapi Kalau Seandainya Organisasi Mampu Mampu Menjembatani Ini Dalam Rangka Untuk Simbolisasi NO Baik Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Bawah Dan Ranting Yang Mudah Mudah Mudahan Dahshah Amin Semoga Kabul Dan Saya Sendiri Mau Ikut Terlibat Di Dalam Sosialisasi Atau Semacam Market Yang Bisa Untuk Membeli Uang Terlalu Lemah Menurut Saya Di Atas Altar Cinta Dari Gus Faris Yang Tertunai Membuat Untuk Sebuah Penanda Bagi Nahudatul Ulama Nahudatul Ulama Yang Memiliki Pandangan Wawasan Luhur Bangunan Bukhu Watiniyah Bukhu Wawataniyah Bukhu Basyariah Dan Kali Ini Kita Akan Menyerahkan Nano Satu Nano Ini Kepada Jambi Ini Nabi Aku Yang Menyelesaikan Sebagai Kabi Gratis Ini Ini Saya Dan Saya Selahkan Kepada OOPS Yang Kesini Jauh Jauh Kesini OOPS Ntar Ini Gus Kasan Sama Anaknya Yang Bisa Tarik Sufi Usia Tiga Tahun Usia Tiga Tahun Usia Tiga Tahun Bisa Tarik Sufi Gus Memu Di Marat Untuk Komen Sedikit Di Balai Ini Namanya Gus Ini Yang Bisa Tarik Sufi Buah Karya Dari Gus Haris Wampung Utara Tepatnya Di Kota Bumi Gus Kasan Ini OOPS Biskam Preman Solawat Jambi Jambi Tebu Dan Saya Sering Ketumat Gus Kasan Tepatnya Tepatnya Yang Lebih Awet Kadang 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 Memakai Kualitasnya Kualitas Tinggi Ini Membutuhkan Skill Yang Sangat Luar Biasa Dan Walaupun Dengan Tulisan Tulisan Yang Lain Kenapa Memilih Dengan Memperbanyak Logo Evo Tujuannya Tujuannya Tadi Kita Berupaya Untuk Menjadikan Kemandirian Wahga Evo Sendiri Untuk Dapat Siar Ikut 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 Mopeni Evo Mopeni Melalui Sebagai Penanda Sebagai Penanda Ini Sepertinya Sangat Cocok Untuk Dibawa Ilmunya Dijanti Di Markas Kita Para Preman Sholawat Itu Juga Bisa Menciptakan Kemandirian Dari Mereka Anak Muda Yang Butuh Kita Olah Kita Asah Mereka Dengan Keahlian Seperti Ini Yang Bisa Mendukung Perekonomian Mereka Bisa Belajar Disini Hanya Satu Bulan Belajar Produksi Disini Hanya Satu Bulan Belajar Disini Itu Nanti Kemudian Pulang Itu Disana Sudah Bisa Memulai Produksi Komplek Untuk Produksi Untuk Diproduksi Tiga Orang Modal Peralatannya Hanya Kurang 24 Sampai Dengan 26 Juta Modal Peralatan Itu Sudah Memproduksi Dari Produksi Awat Sampai Pembingkian Seperti Itu Modal Peralatan Produksi Tapi Itu Kan Sama Dengan Sawah Model Sekali Lanjut Terus Tinggal Namanya Mau Produksi Apapun Seperti Tadi Yang Dilihat Kaligrafi Ayat Kursi Salawat Narya Dan Sebagainya Berapa Yang 70 700 700 700 700 700 Jeningan Serah Ke Gus Hasan Untuk Dibawa Pulang Dan Aku Yang Bayar Bisa Yang Ngadiain Bahaya Budi Hanya semoga secara simbolik uangnya dulu teman-teman ayo rame-rame kita beli ini karya dari Gus Haris di wampung utara tepatnya di kota kebuninya bisa telepon tadi langsung dan kita awal ini saya bismillah kita tahu bahwa NU sebagai formas terbesar dunia juga terbesar di Indonesia harus mengajarkan dan perdamaian secara dunia ya ini Amin ini bos dengan tahu ya ini kardu saya kepada preman Sulawak OOPS salam cinta dan rindu kepada seluruh OOPS menurut secara simbolik diterima dibawa pulang selamat dulu selamat teman-teman ini adik duduk sama apa eh kami kira liputan ini cukup yuk kita pakai kan apa usaha ini diberi-beri nama Hai kelihatan Oh kaligrafi enggak berkah-berkah luar biasa kaligrafi eno berkah-berkah luar biasa terima kasih teman-teman terima kasih kesekasan adik Yusof dan satik ini yang nyetek orang Jambi ketemu Gus Haris disini ini semoga tempat ini pesantren Al-Qudsiyah ini nanti akan menjadi semacam inspirasi bagi Indonesia entah itu nanti kaligrafi entah logisan yang lain pokoknya souvenir yang kita garap oleh anak-anak muda dan diasuh oleh Gus Haris ini nanti akan terlibat saya disini di lampu karena sering aja di lampu nanti akan saya datang sering disini Insyaallah pesantren dan kutsiyah ini karena muan-anaknya dari kutsiyah kudus tadi yang menamai yang menamai termasuk diantaranya narwani narwani kita mohon para kiai para masyali untuk memberikan restu kepada pesantren kutsiyah ini untuk bisa dipercaya oleh Allah mau mau anak-anak Indonesia yang mandiri bermartabat dan berahli sunnah 2 jam ah Allah nah dia terwondar selamat Gus Haris ini saya mati nunggu ini jauh-jauh dia berapa jam dari sini sekitar 8 jam dalam laman jam wujud cedak jen separuhnya tadi mani lewatnya beda Oh gitu ya terima kasih walau maafiqilakwamintarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam